Pelaku pelemparan bom Molotov di rumah seorang pendeta di Makassar diringkus polisi. Pelaku mengaku sakit hati karena dipecat oleh korban. Kurang dari 3 jam usai kejadian, polisi menikus pelaku pelemparan bom Molotov di rumah seorang pendeta di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari rumah korban. Geraldus 37 tahun mengaku tak terima karena dipecat oleh korban dari kereja tempat yang bekerja. Ia pun membuat sendiri bom Molotov yang ia gunakan. Polisi minta barang bukti botol berisi bensin, lakban serta motor pelaku dan motor korban. Sementara pelaku dibawa ke Polsek Tamal, Andrea. Untuk motif dari pelaku ini saat kami interogasi, pelaku menjelaskan bahwa pelaku merasa sakit hati karena sudah dipitnah dan dipecat dari pekerjaannya oleh korban. Ada berapa pelaku yang teridentifikasi? Untuk pelaku sampai saat ini hanya satu orang yang kami telah identifikasi. Sebelumnya pada minggu dini hari, rumah pendeta Lukas Dayung di Kompleks Koilham, Tamal, Andrea tiba-tiba dilempari oleh bom Molotov. Bom mengenai sebuah motor yang tengah terparkir. Jadi saya tidur, pas ada letupan-letupan, apa ini? Saya langsung bangun, saya lihat, wih kenapa ada api menyala di sini? Ibu datang lihat, wah ada api di sini menyala. Ternyata, karena ditahu dari mana sumbernya ini api diperiksa. Tinggal sepulit yang terbakar, dilihat, oh ternyata habis metu botol di situ, terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Boneh, AI News melaporkan.